Padaan Pengawas Pemilihan Umum Solusi Tenggara telah meluncurkan Pemetaan Kerawanan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024. Ketua Bawasul Solusi Tenggara, Iwan Rompok, menyampaikan ada tujuh isu kerawanan pemilihan kepala daerah di Solusi Tenggara, salah satunya adalah isu politik uang. Dari pemetaan kerawanan itu, terdapat dua daerah di Solusi Tenggara masuk kategori rawan tinggi politik uang, yakni Kabupaten Muna dan Muna Barat. Kemudian delapan kabupaten kota masuk kategori rawan sedang, yakni Kota Kendari, Konawe Kepulauan, Buton Utara, Konawe Selatan, Kolaka, Kota Bau-Bau, Buton, dan Kabupaten Kolaka Utara. Sementara sisanya masuk kategori rawan rendah. Pada isu politik uang, ada beberapa faktor kerawanan berkaitan dengan isu ini adalah pemberian politik uang pada hari H penghutan suara melalui skema bantuan sosial, ataupun dengan model pemberian politik uang melalui transaksi e-money. Menyikapi potensi kerawanan itu, bahwa Solusi Tenggara melakukan mitigasi untuk menekan politik uang dengan melibatkan beberapa instansi terkait. Liku Yonri, TVRI Sultra, melaporkan.